Kita ke informasi Jelan Pilkada Serentak 2017. Meski hanya memiliki calon tunggal, Pilkada Kabupaten Pati terancang tidak dapat diikuti 138 ribu warganya. Hal tersebut dikarenakan mereka belum memiliki KTP elektronik. Senin siang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menggelar rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih sementara. Dalam rapat KPU menetapkan daftar pemilih sementara Pilkada Pati tahun 2017, sebanyak 1.050.800 pemilih. Dari hasil rekapitulasi ditemukan masih ada 138 ribu lebih pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau EKTP dan terancam tidak mengikuti Pilkada. Atas temuan tersebut, KPU Pati akan segera melakukan verifikasi terhadap pemilih serta menyurati yang bersangkutan untuk segera melakukan perekaman EKTP. Jadi kita akan cedak daftar pemilih sementara ini untuk diunggungkan di desa dan tempat-tempat strategis yang lain, misalkan di RT. Dan di situ ada keterangannya. Jadi pemilih yang belum punya EKTP itu di situ akan diketerangan, muncul keterangan belum EKTP. Jadi mereka bisa tahu bahwa yang persangkutan belum punya EKTP dan segera ngurus situ EKTP sehingga tidak dicoret dari daftar pemilih. Pilkada Pati hanya diikuti satu pasangan calon tunggal, yakni Haryanto Saiful Arifin. Sesuai aturan, nantinya pada gelaran coblosan pasangan calon akan dilawankan dengan kotak kosong. Menjadi hal baru, KPU Pati akan memberikan pendidikan politik pada warga dengan cara memberikan sosialisasi tata cara pemilihan yang benar antara satu pasangan calon dengan kotak kosong. Henry Agusta, melaporkan untuk NET.